Intro Halo Nagama Heroin Kembali lagi dengan Mimin disini Iya, dur mah kabur cakab cakabir ya Sehat sehat Nah, setelah beberapa minggu libur Kali ini manga Black Clover Chapter 348 akan terbit minggu ini Jadi disini Mimin akan membahas bocoran spoiler Untuk chapter kali ini Eee, namun seperti biasa dulu Sebelum lanjut ke pembahasan alangkah baiknya Jika kalian subscribe channel kami terlebih dahulu Dan jangan lupa like video kami Simak pembahasan berikut sampai selesai Agar kalian tidak salah paham Oke, langsung saja Spoiler chapter 348 Black Clover Telah rilis dengan judul Resolve Yang berisi 17 halaman Dimana kemunculan Asta kali ini Membuat Sister Lily dan Lucius mengira Jika Asta sudah mereka lenyapkan Lantas mengapa Asta bisa terdampar di negeri matahari Apakah ini ada kaitannya dengan kekuatan Ryuya sama? Hmm, kita masih belum mengetahui hal itu Kenapa Asta bisa terdampar di negeri matahari Semoga saja di chapter-chapter selanjutnya Akan ada penjelasan dari Yukita Bata Nah, di chapter kali ini Diawali dari Sister Lily yang terkejut melihat Asta ada di sana Dan kemudian Asta langsung melindungi Ichika Dari serangan halusinasi ayahnya Sister Lily bertanya-tanya Apakah Lucius tidak melihat keberadaan Asta? Kemudian Libe dan Asta membahas halusinasi Ichika yang juga bisa mereka lihat Katanya mirip kerabat Ichika Kemudian Yurulu mengatakan Hati manusia atau pikiran manusia itu lemah Dan dia terus mempermalukan Seven Ryuzen Bahwa mereka menyedihkan meskipun mereka yang terkuat di negara ini Dia mengatakan Tidak peduli siapa Manusia akan selalu memiliki rasa takut Termasuk Asta Kemudian sebuah ilusi muncul tentang Asta sendiri Ilusi tentang Asta itu mengatakan Aku tidak akan bisa menjadi kaisar sihir Yurulu terkejut bahwa ketakutan Asta adalah Asta sendiri Tetapi dia akan melepaskan ketakutan Asta padanya Dan begitu dia mati Lusius akan memberkati Yurulu Atau setidaknya itulah rencana Yurulu Kemudian diperlihatkan halusinasi Asta Asta mulai mengatakan rasa tidak amannya Aku tidak berbakat seperti Yuno Sementara monolog batin Asta mengatakan Bahwa dia tidak pernah menyadari ketakutan terbesarnya adalah bahwa dia lemah Asta pun menggunakan Zeten untuk menyerang ilusi dari perwujudan ketakutannya sendiri Yang kemudian menghilang Kemudian Asta pergi dan mengatakan bahwa dia baru saja memotong dirinya sendiri yang lemah Hal ini mengacu pada pelatihannya Yosuga yang mendengar ucapan Asta pun mengatakan bahwa Asta menemukan apa yang hilang selama pelatihan mereka Kemudian diperlihatkan lagi Yuno dan Julius dalam monolog batin Asta Aku tidak punya bakat Itu sebabnya aku perlu belajar Belajar pengalaman Bahkan lebih dari para jenius Aku tidak memiliki bakat Tidak bisa kehilangan arah Aku tidak punya waktu untuk takut Hanya untuk menjadi kuat Demi menang Demi melindungi Demi menyelamatkan Jika kalah Maka aku harus menjadi lebih kuat dari Lucius Agar tidak kalah lagi Dan hanya untuk terus menjadi lebih kuat Itulah raja penyihir yang anda pikirkan Tekad untuk menjadi yang terkuat Kemudian Yurulu yang melihat Asta dengan ekspresi yang begitu menakutkan Dengan cepat Yurulu ingin menghabisi Asta dengan satu serangan Asta pun memfokuskan dirinya sambil menarik nafas panjang Sebelum memotong Yurulu Asta berkata Aku bisa melihatnya Artinya Asta mengembangkan kemampuan dalam pelatihan untuk melihat saat serangan akan terjadi Ya mungkin disini seperti genbun suku hak Ya guys ya Nah saat itulah Zeten perlu dieksekusi Dan dengan satu tebasan Asta berhasil menebas Yurulu Tepat di hadapan Ichika Yurulu pun terkapar dan tak sadarkan diri Kemudian Ichika mengatakan Yuryoku musuh berubah dan tidak kembali lagi Kemudian diperlihatkan Yosuga mengatakan Asta baru saja memutuskan kekuatannya Yosuga mengatakan Asta terlalu khawatir Dan pada awalnya tidak menyadari Bahwa tidak peduli seberapa hebat sihir seseorang Seseorang hanya perlu melihatnya Saat itu akan terjadi dan kemudian selesai Anti sihir dapat membatalkan sihir Dan Zeten Asta menang setelah itu Sebelum memotong Yurulu Asta berkata Aku bisa melihatnya Artinya Asta mengembangkan kemampuan dalam pelatihan untuk melihat saat serangan akan terjadi Saat itulah Zeten perlu dieksekusi Di halaman terakhir Asta menetap Lily dan berkata pada sister Lily Sister aku datang untuk menyelamatkanmu Dan disinilah bab berakhir Kemudian juga ada tambahan informasi Bahwa tidak ada istirahat untuk minggu depan Nah untuk bocoran spoiler kali ini memang tidak begitu banyak Namun Mimin pastikan untuk segera mengupdate spoiler terbarunya Agar tidak ketinggalan informasinya Silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol notifikasinya Nah untuk chapter kali ini Ya cukup mengejutkan sih Begitu hebatnya Asta yang bisa menebas Yurulu dengan kecepatan yang luar biasa itu Disini Asta kembali menjadi seorang pahlawan Dan sudah berhasil mengalahkan satu musuh Dan disini Asta sudah terlihat menguasai Kenbun Sokuhaki Ya atau Zeten ya geza Kita juga masih belum tahu pertarungan berikutnya akan seperti apa Sedangkan para Seven Reluzen sudah tinggal dua orang Yaitu Yosuga dan Fujio Tapi bisa saja sih Kelima Seven Reluzen yang sudah terkapar mungkin nanti akan bangkit lagi Setelah menerima Spiel Healing dari Fujio Dan akan kembali ke medan tempur Karena menurut Mimin disini Masih akan ada pertempuran yang lebih besar nantinya Karena disini Sister Lily juga masih belum memperlihatkan kekuatan sepenuhnya Nah itu tadi Spoiler Black Clover chapter 348 Bagaimana menurut nakama semua? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan apabila ada salah kata Atau ada hal yang kurang berkenan dari Mimin Mimin memohon maaf yang sebesar-besarnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya